Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube Petro Auto Car channelnya mobil-mobil bekas wong Solo kali ini ada titipan jual ya dari teman saya tuh temen saya itu ya di situ ya nih pemilik mobil ini nah mobilnya Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2010 transmisi otomatik bermesin diesel warnanya hitam metalik seperti yang punya tuh seperti yang punya itu bos nah seperti apa kondisinya nanti akan saya jelaskan saya sebutkan semuanya kondisi eksterior kondisi interior kondisi mesin dan estimasi pajak harga serta lokasi mobil nomor HP nya juga nanti akan saya sebutkan semuanya dalam video jadi simak terus videonya sampai selesai jangan dipercepat jangan di skip-skip biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini nah seperti biasa saya mulai dari depan dulu untuk kondisi headlamp kondisinya temenya ini sangat bening sekali bening ini masih bawaan original untuk adanya terus tidak ada yang barat ya tidak ada yang pecah tidak ada yang ngetak semuanya oke terus kondisi foglamp ini cuma di kurang dipoles aja ya posku ya nanti kalau sudah dipoles warnanya ginjol terus gap antara fender dan beper juga pesisi cup dan fender nya juga sama ya pesisi juga terus kondisi balok ini masih originalnya tidak ada yang retak pecah tidak ada cuma baret pemakaian aja terus emblem D4D nya juga ada nah terus untuk kaca-kaca depan di sini juga masih original bawaan juga belum pernah gantian terus karet depan dan kondisi wiper juga masih oke karetnya masih utuh tidak pecah tidak pecah ya terus untuk kaca yang kecil sebelah kiri depan sampai belakang sana juga ada nah terus untuk talang air itu yang satu tidak ada yang nanti gampang bisa diberikan beres untuk endel-endel juga ini masih bawaan semuanya nah ini ya terus untuk karet karet pelipet kaca kita disini juga masih original ya sampai belakang terus untuk body molding juga ada dua oke terus untuk kondisi velg sebelah kiri eh depan kiri-kiri belakang sorry kiri belakang juga masih original bawaan tidak tidak ada yang retak tidak ada yang pecah terus ban kondisi ban disini juga masih tebal sekali ya oke terus untuk stop lamp nih stop lampnya juga masih bagus cuma kemakan umur aja ini ya malam 2010 terus gap antara fender dan bumper disini juga rapet presisi nah terus untuk yang belakang disini ada tambahan towing nya ya bosku ya nih tempat oleh terus emblem Gijang Innova juga ada oke terus ganis-ganis chrome nya juga masih bagus ini emblem tipe dan isi silindernya ada terus untuk spoiler juga bawaan ada dan ini untuk yang tipe G ada sensornya dua biji ya bosku ya sensornya untuk yang tipe G kondisi stop lamp disini ini juga masih olinya kemakan umur ya tidak cah tidak baret tidak retak Oke terus gap antara fender dan bumper sebelah kanan juga rapat presisi terus untuk kondisi velg sebelah kanan kita lihat ini juga masih orinya ya tidak ada yang retak tidak ada yang pecah terkecuali ada baret-bareknya pemakaian wajar kalau 2010 nggak ada baret-bareknya nggak ada apa cirinya berarti itu velgnya pasti udah gantian baru ya untuk body molding yang sebelah kanan juga ada dua oke terus kita lihat karet lipat kacanya disini nih bawaan ya bosku ya nih sampai belakang Oke untuk yang sebelah kanan ini talang airnya ada dua ya jadi kurang-kurang yang ngasih tangan air yang sebelah kiri cuma ada satu nah terus kita lihat yang lainnya Oke ini kacanya juga original semua bosku ya Toyota masih orinya belum pernah gantian terus untuk pelet yang kanan depan nah ini juga masih orinya nih ada pasti ada baret-bareknya nggak mungkin kalau nggak ada baret-bareknya tahun 2010 itu ya yang penting kalau ini masih utuh tidak tak tidak pecah ya terus untuk gap antara fender dan bumper sebelah kanan depan disini presisi rapat terus untuk headlamp sebelah kanan depan di sini juga masih original lampunya pening tidak menguning nah terus untuk yang fog lamp dua-duanya kurang dipoles saja ya bosku ya nanti sudah bersih semua kalau dipoles terus kita lihat untuk kondisi sebelah Hai bumper sebelah dari kanan depan ya bosku sudah oke bebas tabrak bebas insiden untuk krom-kromnya yang grill ini juga masih utuh ya bawaan Oke terus kita ke interior 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 seperti ini ya bosku kita menghindari beklet dulu kita sebelah yang agak terduh jadi empat sekawan suaranya juga masih jreng terus untuk kondisi setir disini juga masih kencang ya walaupun kemakan kulit jeruknya ini sedikit ya tapi masih kencang untuk kilometernya jalan di 133.669 ya itu untuk instrumen caster lampu indikator tidak ada nyala berbahaya terkecuali parkir sama si bel ya terus untuk nih konsul box nih konsul box juga masih putuh semuanya terus tuas transmisi ini automatic cover transmisinya juga masih utuh laci-laci Oke komplit terus audionya juga masih original bawaan untuk AC kita nyalain dulu ya jam digital juga ada kelengkapan di sini buku manual buku service komplit BPKB faktur disimpan di rumah ya terus ini servisnya record bosku ya ini servisnya record kembali servis di kilometer 136 ini dari Toyota ini 133 oke untuk kondisi dashboard tidak ada bekas tempelan 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 tempel ya semuanya masih oke masih original terus untuk bawaan ya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini oke terus untuk yang sebelah yang sebelah belakang sama juga tunjuknya masih original terus untuk plafon-plafon seperti ini bersih terawat kenceng tidak berserah berparah terus untuk kisih-kisih AC juga masih utuh bagus bagus untuk AC ada tiga blower ya bosku yang sampai belakang sini ya oke terus kita pintu belakang pintu belakang seperti ini ya dicuknya dilipat oke terus untuk dongkak dan kunci roda seperti biasa Innova ciri khas ada di sini ya tetap kembali terus nut-nut dan silat-silatnya ini oke seperti ini ya bosku ya masih utuh oke kita lihat pintunya mohon maaf kalau backlight ya nah berhubung bednek sudah terus kita ke ruang mesin untuk mesin ini kondisinya seperti ini ya bosku yang mesin ini mesin khas Innova Bidol tidak ada oleh yang bocor atau penumbus ya oke terus untuk pilah-pilah sebelah kiri silah-silah sebelah kiri kita lihat ini 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 pilar pulang kiri silahkan kanan silahkan 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 mesinnya kering ya besok ya tuh mesin teru luasnya tidak rebus mesinnya tidak menguap ya untuk setiap mesinnya kita lihat besok ya atas nama perorangan atas nama perorangan ya alamat sukabumi merk toyota tipe kicang inofa D automatic jenis mobil penumpang model mikro atau milibus tahun pembuatan 2010 isi cylinder 2494 ya atau jadi 25 untuk pajak lima tahunannya disini sampai 2 November tahun 2026 kurang dari tiga tahun lagi ya terus untuk pajak tahunannya disini sampai bulan November tahun 2023 jadi kurang lebih sekitar tiga bulan lagi ya untuk estimasi pajak disini 3178.900 sama jasa rajanya 143 atau di total kurang lebih tiga juta tiga ratus 20 ribu atau tiga juta empat ratusan ya besok ya Nah ini nopal F Sukabumi aslinya tangan pertama di Jakarta ya jadi dari Jakarta beralih ke plat F untuk lokasi mobil ini sekarang ada di Kartasura Jawa pernah untuk harga ini tadi dibuat harga di angka 189 juta silahkan Nego 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 di TKP Nego setelah cek unit ya bosku ya Nah untuk bagi yang berminat bisa hubungi saya di nomor A 085-7020-40000 atau bagi para bosku yang mau tukar tambah unit bisa dengan mobilannya atau pihak cash dan kredit juga bisa ya Oke saya sarankan bagi bosku yang mau cek unit bisa mengajak mekanik andalannya atau bengkel terdekatnya atau dibawa ke dealer nasmopo jadi biar mantep biar tidak tanya-tanya biar tidak rembukan sama keluarga dulu biar tidak ya setanya ke yang lain gitu ya bosku ya jadi sangkan kayak gitu ya Oke Cukup sekian video Innova diesel tahun 2010 transmisi otomatik apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like comment dan subscribe biar saya tambah semangat lagi tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya salam sehat untuk kita semua sehatan obat seger tanpa obat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati